halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol bermanfaat tulor sehat kan di video kali ini saya memasak sup hongkong yang dimasak sebentar ini adalah kuantong tungkwa nah ini aku beli tungkwanya di jintaima segini saja sudah cukup soalnya ini nanti yang makan ada 3 orang 4 orang sama saya jadi segini saja sudah cukup jadi nanti buat ngirim itu 3 orang terus saya makannya di rumah oke lanjut dan setelah itu ini di kupas dulu seperti ini ini cara ini kupas tergantung pakenya seberapa yang makan ada berapa orang bisa disesuaikan oke lanjut dan setelah itu dipotong seperti ini sesuai selera jadi tidak terlalu kecil segini saja sudah oke lanjut dan jangan lupa dibuang isinya nah kalau buat podong itu yang tungkwa ada apa jenengi kulitnya ada putih-putih gak usah dibuang kulitnya kalau ini dibuang ya oke lanjut dan setelah itu ini dicuci bersih lalu sisihkan dan setelah itu ini adalah thumb join thumb joinnya saya pakai yang ini jadi ada yang warna ini hitam banget ada yang tidak jadi kalau bosku ini tergantung ya saya ngetukkan bosku jadi yang ini terus saya buatkan yang ini jadi ini paling rotok mahalan yang warna ini ya lor ya oke dan setelah itu direndam dulu dan setelah direndam ini nanti akan keluar rambut-rambut ini dibuang ya lor dibersihkan dulu oke lanjut dan setelah itu ini adalah telur asin saya beli telur asinnya itu di toko jinta ema ya lor itu lebih fresh ada yang tanya dulu itu membunuh video apa aku lupa kalau beli hamtan itu dimana atau apa jenisnya ini telur asin soalnya kan kadang kalau beli di pasar itu kan kadang ada yang jelek gitu ya lor putih putih itu warnanya bes buram gitu kalau aku biasanya sekarang belinya itu di jinta ema dulu itu gak ngerti lor jadi kadang itu agak ada yang busuk gitu tapi kalau sekarang saya belinya itu di jinta ema ini lebih bagus lebih fresh ya lor oke dan setelah itu dibersihkan seperti ini jadi telur asin hongkong itu beda sama di indo ya lor belinya itu seperti ini sementah kalau yang nonton video saya yang ada di indo belum di hongkong itu bisa dilihat seperti ini ya telur asin nih kalau di hongkong oke setelah dicuci bersih seperti ini bisa langsung dipecahkan di mangkuk nah ini bisa dilihat telur lor ini bening banget bagus banget jadi semisalnya di toko terdekat ada jinta ema bisa beli di situ kalau telur asin oke lanjut setelah itu ini tadi sudah saya rendam selama 5 menit jadi bisa dibersihkan dulu seperti ini kalau gak dibersihkan ini lor rambut-rambut apa ini pokoknya ini ini namanya tanjo yang buat kuandong nah ini ada beberapa ada warna ada yang hitam kebanyakan itu yang hitam tapi ini anak bosku belinya yang ini jadi ini lebih enak yang ini ya terserah oke lanjut dibersihkan dulu sampai selesai dan setelah itu dicuci lagi sampai bersih jadi harus bersih kalau gak gitu nanti kalau enak apa jenis ngeresih ngeresih bos Indonesia ini apa ya bos pokoknya nah ini saya cuci dulu beberapa kali setelah dicuci bersih dan setelah itu direndam dan airnya nanti bisa dipakai kalau sudah direndam seperti ini oke lanjut ini sudah siap semua jadi masakanku hari ini makan siang ini enak apa jenisih hompoba terus tambahin sayur kalau hompoba saya tidak makan ini khusus buat majikan gue nah ini sudah masak nasi oke lanjut siap memasak nah aku saya menggunakan apa jenisih pancina panci yang seperti ini ya lor nah ini bisa ditambahkan jahit sesuai selera ditumis dulu jahitnya dan juga setelah itu ditumis ya tam jahitnya saya menggunakan panci keramik ini ya lor supaya pokoknya biasanya lebih enak pakai ini oke lanjut kalau tidak ada ya lor panci biasanya ya serap terus sedikit ditumis dulu seperti ini pokoknya sarannya ini harus dioseng-oseng ya lor ben keluar aroma harum dan juga nanti kuahnya menjadi putih gitu oke setelah dioseng-oseng dulu seperti ini dan setelah itu ini saya masukkan yang kuningnya ya kuning telur asinnya saja jadi yang putihnya jangan dimasukkan kuningnya saja gak usah di haluskan nah ini dioseng-oseng aroma ini lebih harum seperti ini dan setelah itu ini nanti bisa ditambahkan air nah ini tambahkan air secukupnya ya lor tergantung kalau misalnya sampai yang buat makan malam diminum supnya itu lebih banyak juga bisa pakai supnya ya kalau misalnya buat makan siang gak minum supnya ini gak usah terlalu oke nah ini ditunggu dulu sampai mendidih seperti ini terus diorare jadi ini direbus dulu nah aku merebusnya itu selama 7 menit ya kalau ini aku menggunakan apinya yang kecil soalnya aku menggunakan panci keramik kalau misalnya saman panci ini biasa menggunakan api sedang gitu ya oke lanjut dilihat dulu seperti ini dan jangan lupa dilihat-lihat dilihat-lihat nah ini masih perebusan ya selama 7 menit saja sudah nah ini sudah 7 menit kemudian jadi sudah dengan warnanya jadi putih bagus ya warnanya putih banget ini tanpa dikasih bumbu garam ya lor soalnya ini nanti sudah asin oke lanjut dan setelah itu masukkan ini tungkwa atau labu ya ini labu ini labu ya sepoknya tungkwa aku mau terus ini dimasukkan seperti ini jangan lupa diorari di telur ini seger banget ini cocok buat musim panas nah oke nah ini rekuasian saya bosku seneng banget ini dulu pernah tak buat konten tapi mungkin rotok-bito cara ya lor nah seperti ini oke lanjut setelah itu ditutup ini ditunggu sampai tungkwane empuk lah tingkat keempukwane terus gantung sesuai selera kalau aku tutup ini sekitar kalau gak salah 10 menit ya menggunakan api kecil jadi jangan lupa dibuka seperti ini sampai tungkwane iku dengan lor empuk nah jangan lupa diorari jadi ini gak usah dikasih garam karena sudah asin gak usah dikasih bumbu apa-apa ya lor soalnya telur asin kalau misalnya pakai telur asin satu juga bisa gitu sesuai selera telur asin seger banget oke lanjut setelah itu saya tutup dulu tunggu sampai dia ini empuk nah ditutup dulu apinya kecil kalau misalnya pakai panci stainless pakai api sedang oke lanjut ini sudah hampir empuk tapi belum empuk sempurna jadi saya tutup dulu dan jangan lupa dibuka-buka kalau ini sudah empuk jadi kelihatan empuk jadi kalau misalnya orang tua itu rodok empuk lagi juga bisa jadi sesuai nah ini kawai akan berubah menjadi rodok puteng dan setelah itu masukkan putih telurnya nah ini yang terakhir kalau sudah tungguannya empuk baru dimasukkan putih telur seperti ini oke dan setelah itu dimasak satu menit saja dan setelah itu matikan kompornya jadi kalau sudah masuk putih telurnya asin putih telur asin itu berarti sudah matang jadi tidak usah direbus terlalu lama oke nah ini sudah matang jadi ini sudah siap dihidangkan kalau biasanya aku penyajian kalau malam hari pakai ini apa ini panci ini tidak usah diganti nek piring cara penyajianku sesuai selera kalau buat malam hari tapi kalau buat siang hari tidak dibagikan ini biasanya lebih bersih dan setelah itu saya tutup siap dihidangkan ganggu majikan dan ini kalau bisa makannya itu selagi waktu panas sangat jadi seperti ini biasanya penyajiannya dan kalau sekarang itu kan digawe nganu ngirem jadi kita bagi menjadi tiga bagian menu menu hari ini seperti ini aku biasa nilai ngirem oke selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati